Jangan berdasarkan ya, jangan dilepas dulu, jangan dilepas Sudah ketemu? Ada? Sudah berasa? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Bapak dan Ibu Guru Yang kami hormati, apa kabarnya Pagi hari ini? Alhamdulillah Wa'alaikumsalam Sudah ngizit ya, ke suami Terutama bagi para istri Sudah dimaklumi Karena tugas dan kewajibannya disini Banyakan disini Pembinaan di rumah ya? Baik Insya Allah hari ini Kita akan kembali Sama-sama belajar Kami tentu bukan Mengajarkan Ini ada sharing terkait dengan metode Alhamdulillah samanya meningkat Insya Allah itu kan kalau orang Arab itu melihat Ada apa itu Hewan-hewan yang ekornya ke atas Kalau jenking Orang Arab itu bilangnya Shawwal, Shawwal Naik, naik gitu ya Ini ketika ada neraca timbangan Jadi orang-orang Arab itu yang satu Tinggi naik tuh Shawwal, Shawwal Naik, naik meningkat Insya Allah ilmunya meningkat Nah Jangan berdasarkan ya Jangan dilepas dulu, jangan dilepas Sudah ketemu? Ada? Sudah berasa? Ya, karena udah mau tanggal tujuh ya Udah mau cair ya Oke Boleh duduk, lihat duduk Baik Siapa yang tadi merasakan Bersalaman dengan temannya Merasakan Ada energi Angat Hangat Hangat ya Oke, satu, dua Hangat Alhamdulillah 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 Siapa yang pernah menghitung Ada komputer Ada komputer Mustahil ada laptop Atau stopwatch Hitungan cepat Tidak ada Tetapi Alhamdulillah Alhamdulillah Menemukan Mampu menghitung Per huruf alif Berapa Berapa Sampaya Berapa Itu dalam kitab Majmu' al-Ulum Muhammad li'un Alhamdulillah 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 Itu dikutip dari beliau Dia menyampaikan Huruf alif itu Berjumlah 48.740 huruf Ini Masya Allah Alhamdulillah Kehebatan Baca Quran Kan Kalau kita lihat Sejari itu Kalau beliau itu Tidak boleh Baca Quran Yang kanan Lihat yang kiri Itu ikut hafal Padahal Baca yang kanan Tidak boleh Yang kiri itu Nelihat Itu ikut hafal Saking cerdasnya Dari Allah Maka beliau Mampu menghitung Padahal tidak ada komputer Tidak ada Hitung alat Kalkulator Itu huruf alif 48.740 Dari mana Saya mengatakan Dari kitab Majmu' al-Ulum Muhammad li'un Nujun Itu Dikutip dari Imam binu'arabi Sampai mengatakan Al-Imam syaf'i Rahimahullah Beliau mampu menghitung Bahkan Beliau mampu menghitung Jumlah huruf Seluruhnya 30 juz Dalam Al-Quran Kira-kira berapa ya Alifnya aja Udah 48.000 Ba'nya berapa kira-kira 11.420 Tanya berapa Sampainya berapa Beliau mampu menghitung Totalitasnya Sehingga Seluruh 30 juz Dalam Al-Quran 1 juta 1 juta 27 ribu Huruf Kalau orang yang Khotan Al-Quran Berarti dikalikan 10 Dikalikan 10 Maka Masya Allah Berlipat Pahalanya Jadi Hanya beliau yang Mampu menghitung Nah kita Jangan Al-Fatihah Saja Belum ada Pernah hitung ya Berapa huruf Yang totalnya gitu Baru Bismillah Sadi Kita hitung Maka Mulai dari sini Ada guru-guru Yang Apa namanya Teliti Saya menghitung nih Pulang dari sini Menghitung jumlah huruf Apa itu Anas misalnya Itu belum ada tuh Ini cukup bagus Kenapa Ini orang-orang yang Berakrab-akrab Dengan Quran Tidak hanya Sisi bacanya Memperhatikannya Ternyata ada yang Mampu menghitungnya Baik Bapak Ibu Yang kami hormati Itu adalah Salah satu Kehebatan Apa Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jatikan kepada Al-Fatihah Bisa Mampu Menghitung Jumlah Masing-masing huruf Dalam Quran Ternyata Diperhatikan Yang lafad Allah Allah Di atas Selam Tashri Ini ada Fathah Miring Sepintas Ini tidak ada Bacaan panjang Allah Tetapi Bacanya tidak boleh begitu Harus sama Allah Kalau di Musa Indonesia Jelas ada Fathah Berdiri Ada Ciri Mad yang Ada Rasam Tulisannya Kira-kira Masih ingat ini Kenapa Alasannya Seperti Tidak ada Bacaan panjang Maka Kalau orang yang Buntan Belum memahami Musab Mad inah Maka dia akan Baca pendek Allahu Bismillah Padahal itu Keliru Maka Bacaannya Sama dua Harokat Kira-kira Kenapa Alasannya Khawatir Ada anak-anak Yang kritis Kritis Medina Kok tidak ada Tanda panjang Kok kita Bacanya panjang Kira-kira Kenapa Kita jawabannya Sudah Ini dari Sononya Begitu Kalau tidak tahu Kita sampaikan Nanti Pak Guru Nanya dulu Ke Apa Ya Kayak Ke akhirnya Gitu Nah Baik Khawatir Anak-anak Sekarang Mereka Pegang Handphone Terus Mereka Cari-cari Informasi Tentang Quran Menemukan Dan mereka Perhatikan Kalimat ini Allah Maka Jawabannya Adalah Ada di Surah An-Najm Ayat 19 Maka Disitu Ada disampaikan Menurut Para ulama Quran Disitu Kenapa Ini tidak ada Maka Kenapa Fungsinya Untuk Membedakan Antara Allah Tuhannya Kita Dan Apa Ra'it Mulata Wal-Uzza Al-Lata Wal-Uzza Itu kan Tuhan Sembahan Orang-orang Bukan Islam Jadi Tulisannya Al-Lata Dengan Allah Itu Sama Maka Ulama Quran Membedakan Kalau pada Al-Lata Al-Lata Seperti itu Al-Lata Dengan Allah Itu Sama Maka Dibedakan Kalau Al-Lata Ada Fathah Berdirinya Makanya Yang Allah Pada tulisan Masyarakat Madinah Dihilangkan Maksudnya Jangan sampai Nanti Menganggap Bahwa Allah Tuhan Islam Kita Dengan Allah Sesembahan Mereka Itu Bisa makan Maka Dibedakan Di sini Fungsinya Al-Najam Ayat 19 Kalau Masalah Dicek Lagi Al-Far'u Aytum Wulata Wal-Uzza Ada tulisan Al-Lata Ini Untuk Membedakan Kalau Di Masyarakat Indonesia Gak Ada Yang Aneh Jelas Jadi Allah Adalah Allah Ada Fathah Berdirinya Adalah 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 Terima kasih.